Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafatnya di yawmul kiamah nanti. Sebelumnya, izinkan saya selaku pembawa acara memperkenalkan diri saya, Kana Enakwita, yang akan membantu jalan acara kelas desain part 3 hari ini dengan susunan-susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan acara yang kedua sambutan ketua HMPS Fisika acara yang selanjutnya, pelatihan dan tanya jawab dan acara yang terakhir, yaitu penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Haikal setelah ku Ketua HMPS Fisika UIN Sundan Kalijaga. Kepadanya, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Kanaya, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pertama-tama, marilah kita panjarkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul dan melaksanakan acara pada sore hari ini. Salawat beririn salam, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa bergerak dari zaman kegelapan dan di zaman yang terang-menerang. Yang saya hormati, pemateri pada hari ini, Mbak Fani Rizkinur Fadillah, yang saya hormati, Kepala Departemen Minat dan Bakat, dan yang saya hormati, seluruh tamu undangan, serta yang saya banggakan, teman-teman dan peserta sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Departemen Minat dan Bakat yang masih meneruskan tren kelas desain ini dari tahun lalu yang sudah kita laksanakan dua kali bersama Mbak Fani juga. Terima kasih juga kepada Mbak Fani yang masih bersedia untuk menjadi pemateri pada acara kelas desain ini yang memang sudah jadi ciri khasnya minat dan bakat ya di bulan Ramadan, tentunya untuk mengisi, menguburit ya tujuan utamanya dan sekalian menambah skill mahasiswa fisika untuk desain-mendesain. Untuk kelas desain sendiri itu sudah berlangsung dua kali di tahun lalu itu. Kita menggunakan aplikasi Inkspace, kalau tidak salah, dan temanya itu kita pembuatan poster sama pamflet. Kebetulan tahun lalu itu saya kan di Departemen Minat dan Bakat, jadi tahun lalu ikut dan alhamdulillah masih bisa ikut lagi. Terus saya berharap juga kepada peserta karena kali ini kalau tidak salah ada hadiahnya ya. Jadi kepada peserta yang hadir, saya harap bisa menyimak dan mengikuti pelatihan ini secara seksama dan terutama untuk Departemen Media Komunikasi ya, atau semua lah, semua anggota MPS kalau bisa ikut biar kalian setidaknya punya basic kalau untuk ngedit-ngedit gitu loh. Apalagi kali ini kan editannya lebih universal gitu, tentang feed Instagram kan, mana tahu kalian juga tertarik untuk ngerapihin feed Instagram biar postingannya jauh lebih rapi dan enak dilihat. mungkin bisa jadi ini juga, jadi awal buat, mulailah gitu. Mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Semoga acara kita berjalan lancar sampai akhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Haikal selaku Ketua HMPS Fisika atas sambutannya. Acara selanjutnya, cara yang kita nantikan yakni pelatihan kelas desain sekaligus tanya-jawab yang akan diisi oleh Saudari Fani Riskinur Fadilah selaku konten kreator, Kepala Departemen Media dan Jaringan LDK Suka 2021-2022 dan Kepala Departemen Media dan Jaringan FKIS 2022 dan 2021 kepadanya, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Oke, tes suara dulu. Suaranya kedengeran. Kedengeran, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man walah asyadu ala ilaha illallah wa ta'ala syarikallah wa asyadu annam amedan abad huwa rasulullah. Oke. Selamat sore, teman-teman semuanya. Semoga dimanapun teman-teman berada, diberikan kesehatan Allah-Allah dan selalu dalam nyundungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga pertemuan ini dapat dihitung sebagai sebuah kebaikan dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meng-upgrade skill yang mau tidak mau, skill ini sangat dibuduhkan. Apalagi di masa yang serba digital seperti sekarang ini. Tadi telah, tadi sudah dikenalin ya sama Mbak Kana ya, sebelah aku moderator. Saya Fanny Rizki Nurfadillah, mahasiswa sarjana semester 6 program studi fisika juga di UIN Senang Kalijaga. Angkatan 2019. Nah, di samping itu, sebagai seorang mahasiswa, saya juga bekerja sebagai desainer, konten kreator di salah satu startup yang ada di Indonesia. Lalu, beberapa amanah juga yang rata-rata itu saya ada di bidang media seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Kana ya, sebagai kepala departemen LDK saat ini, LDK Suran Kalijaga. Kemudian, di tahun lalu, saya juga sebagai kepala departemen di Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi. Kalau yang sekarang diamanakan sebagai kadep ekonomi ya, di FB Smito. Baik, insya Allah di hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih caranya membuat konten Instagram menggunakan aplikasi Canva. Nah, untuk pelatihannya sendiri, tadi kalau nggak salah akan dibagi menjadi dua pertemuan hari ini dan kapan ya Mbak Kana ya, pertemuan keduanya? Minggu depan. Minggu depan ya. Oke, minggu ini sama minggu depan. Oke. Ini saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan share screen-nya Mbak. Oke. Sebentar ya, ini soalnya habis hujan deras jadi sinyalnya sedikit terganggu. Oke. Oh ya, teman-teman kalau semisal mau on-camp dipersilahkan ya. Sama bisa disiapkan juga laptop atau HP-nya. Sebentar. Ini langsung di sini. Nah, di sini ada yang angkatan 2019 nggak ya? Atau rata-rata angkatan berapa nih? Coba. Mbak. Halo? Rata-rata angkatan 20 sama 21, Mbak. 20 sama 21 ya? Oke. 2015. 15? Tadi 2015 ya? mungkin yang 2019 coba ada nggak ya angkatan angkatan aku ya? Bentar. Oke. Udah ya? Tadi ya, jadi saya harap teman-teman juga sudah menyiapkan aplikasinya di laptop atau di HP soalnya di aplikasi kanva ini bisa di HP juga, bisa di laptop. Tanpa harus download aplikasinya pun kita bisa menggunakan aplikasi kanva gitu. jadi nanti ketika saya menjelaskan teman-teman juga bisa sambil mempraktekan dan nanti katanya ada prakteknya juga ya teman-teman membuat desain juga nanti dimilai dan teman-teman bisa dapat hadiah gitu untuk yang terbaik. Dan saya sarankan juga teman-teman pakai dua device untuk memudahkan ya jadi yang satu untuk melihat materinya yang satu untuk prakteknya gitu tapi kalau misalkan mau satu device aja juga enggak masalah gitu senyaman teman-teman aja. Belum ke next ya ini ya? Masih yang ada let's begin nih lho Mbak. Oke, sebentar. Ya ini tadi ya Vani Rizki Nurfadila oh ya teman-teman juga bisa follow IG-nya saya at Vani Rizki underscore di situ saya juga bikin konten gitu ya bikin ilustrasi tapi sebenarnya kebanyakan pakai aplikasi InScape tadi koreksi ya dari Mas Haikal salah menyebut gitu ya jadi ini aplikasi InScape aplikasi yang ada di laptop semacam seperti Corel Draw kalau teman-teman tahu tapi ini versi gratisnya gitu jadi ini sebenarnya jujur-jujuran ya saya belum pernah mengisi pelatihan desain pakai Canva tapi akhir-akhir ini saya mulai mendalami gitu aplikasi Canva karena diamanakan nih ayo tolong isi kelas desain pakai Canva tapi gitu jadi saya terpaksa untuk belajar gitu ya nah kita perlu tahu nih apa sih itu desain grafis jadi desain grafis ini adalah kombinasi yang kompleks antara teks dan gambar angka dan grafik foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang yang bisa menghubungkan elemen-elemen tersebut sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang unik sangat berguna mengejutkan atau subversif dan mudah diingat gitu jadi bahasa gampangnya adalah perpaduan antara teks sama gambar gitu itu namanya desain grafis seperti yang teman-teman lihat di layar itu ketika hati jatuh cinta itu ada teksnya kemudian ada gambar-gambarnya juga ini lebih ke desain grafis dan ilustrasi gitu ya karena itu gambarnya saya gambar sendiri pakai aplikasi InScape tadi gitu apa sih manfaatnya ada banyak teman-teman yang pertama ada mencari pundi-pundi rupiah nah jadi gimana ya tadi sudah disampaikan juga kalau misal desain itu sangat dibutuhkan di era serba digital ini gitu teman-teman mau jualan teman-teman organisasi itu butuh banget yang namanya desain grafis termasuk acara ini gitu acara ini informasinya lewat apa gitu kan lewat pamflet itu butuh namanya skill desain grafis gitu jadi banyak juga perusahaan bahkan organisasi pemerintah pun gitu ya itu membutuhkan yang namanya seorang desainer gitu kemudian kita juga bisa berdakwah lewat sosial media barangkali teman-teman juga terjem di dunia dakwah yang teman-teman bisa menggunakan skill desain ini juga untuk berdakwah gitu terus sebagai media promosi semisal teman-teman nih biasanya ya mahasiswa itu juga suka jualan gitu mencari tambahan penghasilan seperti itu kayak jualan donat lah misalkan atau jualan apa aja kebanyakan itu butuh namanya skill desain grafis gitu buat promosi ini loh aku jualan ini gitu kalau cuma pakai foto aja itu kurang menarik teman-teman gitu kemudian sebagai tempat informasi misalkan teman-teman juga sebagai konten kreator di bidang misalkan di HMS visika sendiri nah itu kalau bisa instagramnya itu tidak hanya membagikan foto-foto atau kegiatan-kegiatan dari HMS itu sendiri jadi teman-teman bisa edukasi gitu melakukan edukasi di instagram gitu di sosial media tentu itu membutuhkan skill desain juga gitu kemudian menjadi konten kreator sekarang banyak ya teman-teman bisa dilihat di gimana ya menurut saya ini instagram itu justru banyak banget yang menggunakannya sebagai konten kreator gitu buat bagi-bagi tentang bidangnya masing-masing bisa penulisan bisa desain desain grafis ilustrasi gambar dan lain sebagainya kemudian menghilangkan stres jadi ini sebenarnya tergantung orangnya sih kadang desain itu menjadi sebuah hobi yang bisa menghilangkan stres tapi juga di lain sisi bisa menjadi ini apa sumber stres gitu wah ini stres banget ini gimana ya desainnya mau gimana ini jelek banget dan lain sebagainya tapi gak apa-apa kita disini untuk belajar ya teman-teman untuk upgrade skills tidaknya bisa membantu teman-teman biar kalau misal kesesahan desain ini menjadi lebih tercerahkan lagi gitu ya teman-teman kalau suaranya gak jelas bisa bisa dikasih tau ya oke sekarang kita masuk ke apa itu kanva ya oke apa itu kanva saya rasa aplikasi kanva ini gak asing di telinga teman-teman gitu karena aplikasinya itu mudah banget gitu buat dipelajari jadi kanva itu adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial presentasi poster CV bahkan dokumen dan konten visual lainnya gitu bahkan untuk video juga bisa ya teman-teman nah kemudian kenapa pakai kanva ya kenapa pakai kanva sebentar kenapa pakai kanva jadi di era digitalisasi saat ini itu sangat cepat ya efek pandemi covidnya itu menyebabkan percepatan digitalisasi untuk semua aspek kehidupan gitu jadi terutama untuk pribadi bisnis perusahaan dan lain sebagainya lalu apa aja manfaat kanva jadi manfaat kanva itu banyak banget ya kalau dilihat-lihat itu ada sekitar seratus ratusan gitu ratusan template ratusan jenis desain yang bisa dibuat di aplikasi kanva bisa untuk social media seperti buat konten tadi terus pekerjaan bisa jadi presentasi CV gitu terus bisa juga buat bisnis bikin mikroblok dan lain sebagainya nah ini adalah contoh ya contoh desain ini namanya desain mikroblok jadi yang di halaman depan itu judul kemudian isinya ada di next di slide-slide selanjutnya oke ini ada sedikit tips membuat desain yang menarik oh ya kalau semisal kecepatan bisa dibilang juga ya bisa dikasih tahu juga kadang gak sadar juga soalnya nah ini tips membuat desain yang menarik yang pertama ini ya perhatikan layout isi konten jangan terlalu dekat dengan tepi jadi gimana ya layout itu penting banget ya di dunia desain gitu kalau misalkan layoutnya aja kurang menarik ya desain itu jadi kurang menarik juga buat dilihat kayak gitu nah tujuan utama dari layout itu sendiri itu adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan gitu gampangnya kita tahu nih tujuan utama atau fokus yang pertama dalam sebuah desain fokus kedua dan fokus ketiga jadi kita nih lihat desain fokus pertama kita adalah akan tertuju kepada judul nah itu namanya layout ya jadi judul itu dibuat lebih besar daripada isinya gitu fokus kedua adalah isinya fokus ketiga mungkin pembuatnya gitu atau watermark apa footer kayak misalkan HMPS Fisika berarti nanti Instagramnya HMPS Fisika sosial medianya HMPS Fisika itu fokus ketiganya gitu kemudian yang kedua ini ya isi konten jangan terlalu dekat dengan tepi itu berkaitan dengan white space atau ruang kosong gitu jadi jangan beranggapan jangan beranggapan semakin penuh desain kita itu akan semakin bagus justru itu akan semakin ini ya semakin kurang enak untuk dilihat jadi misalkan disini ditambahin apalagi tambahin gambar semuanya sampai penuh gak ada ruang kosongnya itu justru malah salah gitu ya dan kita juga harus memperhatikan ukuran jangan sampai ukurannya itu misalkan judulnya malah jadi terlalu besar sampai memenuhi ini ruang kosongnya semua kayak gitu jangan sampai kayak gitu terus jangan mepet garis tepi juga ini setidaknya dikasih space antara atas dan bawah kayak gitu antara kanan dan kiri juga ya jadi biar biar lebih enak gitu dilihatnya lebih sejuk gak terlalu banyak elemen yang ada di desain tersebut gitu kemudian sesuaikan ukuran teks tadi udah ya judul harus lebih besar kemudian subjudul lalu isi terus hindari memandukan lebih dari tiga font ya nah ini nanti kalau gak dilihat contohnya agak sulit sih sebenarnya nanti kita praktekin aja langsung ya kemudian sesuaikan warna jika backgroundnya gelap maka tulisannya terang kalau tulisannya gelap maka backgroundnya yang terang oke ini tips mikroblok nanti kita bikin fit ya teman-teman kita langsung buka aplikasi kanvanya nah ini juga ini ya teman-teman pakai aplikasi kanva juga ini bikin ppt-nya ini kelihatan gak pindahnya apa masih di ppt-nya yang tadi ya kelihatan gak lihat oke sebentar ya agak lama kenapa mungkin aku matiin dulu nah ini home interface kanva ya benar nah kita bisa bikin presentasi bikin konten sosial media bikin video bahkan bikin print product kayak apa ya sticker gantian kunci kayak gitu terus ada marketing juga ada office dan lain-lain ini ada 111 kalau saya baca tadi ya ada 111 macam denis desain terus ada ribuan template juga yang disediakan sama kanva terus ratusan icon ratusan stock foto dan video stock audio juga ada gitu dan enaknya di kanva itu gratis teman-teman jadi kita bisa bebas nih kalau mau dibuat untuk promosi gitu jadi kita enggak kena lisensi karena semua yang ada di kanva itu sudah dibeli oleh kanva dan kita bebas untuk memakainya nah sebenarnya kanva ini ada versi gratis dan ada versi pro versi gratis sendiri tetap bisa ya dipakai ada banyak juga tetepan yang versi gratis tapi tidak sebaik yang pro gitu kalau yang pro itu desainnya lebih berkelas lebih bagus lebih banyak yang bisa kita pakai dan lain-lain dan kalau misalkan teman-teman beli ke pro itu ini ya sekitar harganya itu 75 ribu per bulan atau kalau per tahun itu 499 ribu per tahun kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari itu yang biasanya dijual lewat aplikasi Shopee atau aplikasi yang lainnya itu kenapa bisa lebih murah karena ada orang yang membeli lisensi ke perusahaannya beli lisensi kemudian dijual kembali rata-rata seperti itu dimasukin ke tim nah ini termasuk saya ini ada 1700 tim 1700 orang satu tim ini itu sih model-modelannya kenapa di Shopee itu bisa lebih murah ini sangat memudahkan banget bisa dipakai buat anak-anak sekalipun kita bisa ngajarin mereka karena ini ya sudah ada template-nya sebenarnya kita bisa pakai template untuk pemula biasanya pakai template dulu template yang sudah ada bisa juga kita mulai dari nol benar-benar mulai dari kertas putih kayak gitu juga bisa terus tool-toolnya juga sederhana lalu ini ya ada yang seperti aku bilang tadi ada bantuan power up yaitu template gratisan terus ada ini source-nya gratis artinya kita bebas untuk memakainya kita coba ini kalau teman-teman mau bikin desain dari awal bisa pakai yang create desain atau teman-teman mau cari template dulu itu juga boleh bisa dipraktekin ya teman-teman ini kita bisa bikin video juga bisa dicoba teman-teman mau bikin edit video pakai kanva itu bisa teman-teman atau motion graphic jadi tulisannya itu bergerak-gerak terus itu juga bisa pakai kanva kemudian bisa pakai presentasi juga ini ada banyak juga template yang bagus-bagus yang ada di kanva terus ada infografis ada 4 dokumen facebook post instagram post instagram story post dan lain sebagainya ini ada banyak kayak gitu karena kita mau bikin feed ya sesuai judul di posternya kita akan membuat feed instagram menggunakan aplikasi inskip kita buka ini kita klik yang instagram post ini defaultnya ya 1080x1080px tapi kita bisa juga menggunakan ukuran 1080x1340px itu lebih panjang ya 3 banding 4 kalau yang ini 1 banding 1 kita bikin yang 1 banding 1 aja kalau teman-teman mau buka di hp juga bisa cuma bedanya ini lokasinya aja lokasi tools-toolsnya itu agak berbeda oke maaf banget ya ini agak lama karena kanva itu kan online ya jadi teman-teman harus terhubung ke jaringan kalau misalkan mau menggunakan aplikasi kanva nah disini ada tools-tools dasar di kanva ada template ini template sama sih seperti halaman awal tadi yang kita lihat ada banyak template nah kita juga bisa lihat disini ini ada template yang siap digunakan mbak terus ada absensi di chat silahkan teman-teman sambil menunggu kanvanya kebuka teman-teman bisa sambil isi presensi juga kemudian ini ada element element itu kalau template itu seperti apa ya sekaligus backgroundnya kalau element itu kayak perintilannya ada awan ada matahari ada bintang itu masuk elemen ada lingkaran ada kotak kita juga masuk elemen kemudian ada upload upload ini misalkan kita mau memasukkan gambar dari luar ke aplikasi kanva kayak misalkan mau masukin logo nih logo organisasi kita bisa pakai tools upload ini kita masukin ini upload media terus kita cari logo atau gambar yang mau dimasukin ke aplikasi kanva kemudian ada text ini untuk memasukkan tulisannya di kanva nah enaknya di kanva juga ada template tulisan jadi gak cuma template desain secara keseluruhan tapi text pun ada template ada perpaduan antara fontnya juga kita bisa milih ada khusus untuk judul subjudul sama body text juga ada gitu nah contohnya bisa dilihat ini kalau ada gambar makotanya berarti hanya bisa digunakan untuk akun pro ya teman-teman seperti ini ya ini untuk judul untuk subjudul sama untuk text kemudian disini ada audio barangkali teman-teman mau bikin video masukin audionya lewat sini juga bisa ini background background ya berarti untuk latar belakangnya teman-teman bisa gradient juga atau mau solid warna itu juga bisa ini ada pattern abstract texture foot dan lain sebagainya banyak banget sih ribuan dan itu dipakai gratis terus ini card itu biasanya kalau misalkan kita butuh untuk presentasi lalu ini logo folder itu jarang dipakai ya bawah-bawah kita kebanyakan pakenya yang nah ini apa ya ini ada style juga teman-teman bisa di ini apa explore sendiri juga di rumah ya sendiri-sendiri soalnya ada banyak banget ternyata photosos yang ada di Canva ini tanpa kita tahu ini ada color palette juga kita juga bisa cari di google ya Canva color palette ini buat membahas itu kita memudahkan kita buat menentukan warna-warna yang cocok buat desain kita gitu Canva color palette oke nanti kita coba pakai ya ketika kita praktek ini ada tadi ya mungkin itu aja sih ini ya penjelasan awalnya oh ya kita waktunya sampai jam berapa ya mbak kanaya tes suara aku kedengaran sebentar saya cek oke ini kadang aku bingung ya kita mau bikin desain apa aku juga belum nyiapin nih kita mau praktek bikin apa gitu barangkali teman-teman ada ide gitu kak bikin konten ini doang gitu boleh ya disampaikan di kolom chat atau lewat mic juga boleh dadakan nih mohon maaf mbak untuk jamnya sampai jam maksimal lima sepuluh lima lewat sepuluh maksimal itu udah sama tanya jawab ya udah oke ini mungkin aku anggap kita pemula ya kita pemula jadi kita pakai template nanti kita coba juga yang tanpa template gitu kita pure bikin sendiri dari awal kita buka template-nya dulu oke apa ya boleh loh kalau misalkan kalian mau request gitu kak ada send ini dong gitu apa ya mbak kalau buat ucapan berbuka gimana mbak ucapan berbuka oke boleh kita cari background ya bentar coba template kuasa dan ini aku gak tau ya ngaruh atau enggak kalau misalkan kita searching pakai bahasa inggris itu lebih banyak pilihannya daripada pakai bahasa inggris itu aku gak tau ya benar atau enggak tapi bisa dicoba ini banyak template ya coba apa ya oke kita coba yang ini kita klik kita klik wah ini iklan makanan mbak oke boleh nanti kita bikin iklan makanan ya oke insyaallah cepat sih pakai tampar nah kecuali kalau bikin dari awal mungkin kita perlu memikirkan light outnya warnanya elemennya dan lain sebagainya nah ini AMPS fisika ini udah belum sih ini sinyalnya jelek banget man an an out Oke, ini sudah ya, sudah kebuka. Nah, kita langsung bisa diganti tulisannya, klik dua kali. Oke, mungkin HMPS Fisika. Oke. Nah, terus mungkin kita cari makanannya di elemen ya, karena foto masuk elemen, atau teman-teman punya makanan sendiri bisa di-upload pakai tools yang upload ini, bawahnya elemen. Ini elemen, terus searching. Ini cepat sebenarnya harusnya, karena sinyal jadi cukup menghambat. Oke. 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 Nah, ini ya, macam-macam elemen yang ada di kanva, kita klik food, nah maka muncul referensi makanan juga. Ini misalkan ini ya. Nah, selamat berbuka posa. Aduh, sinyalnya mengganggu banget. Bentar ya. Oke. 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 Oke, ini ya, dipaksin di tengah-tengah. Nah, di kanva juga ada garis bantunya. Nih, ada yang garis putus-putus warna ungu, nah itu garis bantunya. Jadi, bisa ngepahani udah pas tengah atau belum ya, kayak gitu. Terus kita mau nambahin elemen yang lain, buat biar agak beda gitu, nggak sesuai template banget. Misalkan ini dikatasin, terus warnanya kita ubah. Cara ubah warna elemen juga bisa nih teman-teman di kanva. Nah, ini ada, kita klik objeknya, kemudian di sini ada pilihan warnanya, berarti objek ini ada tiga warna nih, kita bisa ganti semuanya. Diklik aja ke kotak warna yang ada di sini, terus kita pilih nih warnanya apa. Nah, misalkan apa ya, kita ubah jadi warna biru aja. Nih, kalau misalkan bingung pilih warnanya, kita bisa pakai website color palette generator, kanva color palette. Nah, ini, misalkan mau pakai yang warna biru ini ya. Nah, kita klik. Nih, di sini ada kode-kodenya, kita tinggal copy. Dikopi, kemudian kita masukin ke sini. Nih, di kolom pencarian yang ada di warnanya kanva. Nah, nanti akan muncul. Oke, ini change all, ini berarti kita bisa mengubah warna coklat ini menjadi warna biru yang kita pilih gitu. Klik aja ini. Nah, semua warnanya akan berubah. Terus, warna yang kedua ya, warna yang kedua coklatnya agak mudah. Terus kita copy yang agak mudah juga. Ini ya. Oke, ini change all. Kemudian warna yang ketiga, lebih mudah lagi. Kita pilih abu-abu aja. Nah, gini ya teman-teman. Change all. Oke, warnanya akan berubah semua sesuai yang kita buat tadi. Kemudian, warna backgroundnya juga bisa kita ubah. Nah, jadi ini kreatifitasnya tetap ada gitu ya. Soalnya gak sesuai sama template. Ini biru. Ini silang dulu. Nah, ini biru. Terus kita pengen, ini sih lebih mudah gitu. Warnanya lebih mudah daripada yang kita pilih. Nah, kita pakai ini, tombol plus. Di sini kita bisa ubah warnanya jadi lebih mudah. Oke. Oke, mungkin gini ya. Terus fontnya juga. Kalau teman-teman mau ubah juga bisa fontnya. Diklik di sini nih, ada pilihan font juga. Nah, ini kita coba pakai font back sheer. Apa ini ya bacanya? Itulah ya teman-teman ya. Ini font andalan buat Ramadan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau bikin ucapan selamat. Marhabanya Ramadan. Idul Fitri. Ini kebanyakan pakai font ini gitu. Kita bisa pakai gratis di aplikasi Kampak. Nah, ini ada line spacingnya. Kita bisa atur. Ini kan kejauhan ya. Nah, kita bisa atur nih di sini. Kita deketin. Oke. Terus kita tambah. Kita besarin fontnya juga bisa. Terus warnanya di sini. Kalau warna teksnya, kita klik teksnya. Kemudian A. Huruf A. Kita klik. Kita ganti warnanya yang tua. Nah, kalau kurang tua kita ubah di sini. Yang ini juga bisa kita ganti. Warnanya. Nah, misalkan gini teman-teman. Terus di sini ditambahin puter. HMPS fisika gitu. Sebentar. Ada nggak ya. Oke. Ini izin pakai ya. Karena aku belum dapat logo fisika. Jadi, aku izin pakai logo yang lain. Logonya LDK ya. Oke. Nah, kita bisa tambahin logo. Coba kita kotaknya dihapus. Sebenarnya ini agak kurang serp ya. Soalnya kotak doang. Habisnya kita pakai yang bentuknya makanan petalian. Oke. Misalkan ini ya. Nih, buah-buahan. Nah, kayak gini contohnya. Oke. Terus kita tambahin teks. Instagram.com. MPS fisika. Ini aku lupa ya, maaf ya. Kalau salah. Nih, kita taruh di bawah. Ukurannya dikecilin. Oke. Nah, ini yang tadi namanya fokus ketiga. Fokus ketiga itu yang berarti paling kecil. Fokus pertama adalah judul. Artinya dia harus lebih besar daripada yang lain. Terus ini fokus kedua. Dia sebagai tambahan gitu ya. Jadi, lebih kecil daripada judul dan lebih besar daripada fokus ketiga. Fokus ketiga seperti ini contohnya. Nama kayak gitu. Nih. Ini ya kalau elemen pepet garis tapi nggak apa-apa. Yang penting intinya tuh nggak gitu. Nih, kalau misalkan teman-teman terlalu besar. Kebanyakan nih gemes nih kok kecil banget ya gitu. Terus dibesarin. Ini jadi kurang menarik teman-teman. Jadi, harus main feeling ya, main perasaan. Kapan harus besar, kapan harus kecil, dan lain-lain. Ini ada garis ungunya buat menentukan, oh ini berarti udah tengah. Kayak gitu. Jadi, lebih rapi. Ini kayak gini teman-teman. Teman-teman juga bisa mau menambahkan elemen yang lain. Misalkan elemen apa ya. Tekstur. Ini mungkin terlalu polos teman-teman. Mau kasih tekstur juga boleh. Ditulis aja tekstur. Atau elemen ramadhan gitu. Oke. 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 Tidak penuh tekstur. Islamic pattern. Nah, ini. Misalkan yang ini. Oke, kita pasang. Nah, kayak gini. Terus transparansinya kita turunin. Ini kan terlalu terang ya. Nah, diturunin. Jadi, agak lebih samar-samar gitu. Kemudian, kita taruh di paling bawah. Klik kanan. Pakai mouse ya. Ini di klik. Klik kanan. Send to back. Nah, berarti dia tidak. Dia di paling bawah gitu kan buat background. Kalau send to front, ring to front. Tulisannya ini ada di bawahnya elemen kita tadi gitu. Gitu ya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Kalau nggak paham bisa ditanyain aja. Kita balikin send backward. Send to back. Ya, udah kayak gini ya. Ini yang kita udah tambahin tekstur. Terus, teks. Elemennya, makanannya. Puternya. Ini udah jadi nih. Udah jadi satu. Ini bisa buat feed Instagram gitu. Coba kita. Tadi ada yang request buat makanan. Kita masih ada waktu nih. Mungkin sampai jam 5 gitu ya. Nah, ini kita add page. Bisa bikin yang mikroblok yang nyambung-nyambung antara slide. Itu juga pakai kanva bisa gitu. Tinggal disiasatin aja. Ini misalkan nih kita mau bikin promo makanan. Ini. Kita klik elemen. Kita masukin kotak. Di line and shape. Di elemen ya ini. Ini. Kita copy. Klik kanan. Copy. Terus klik kanan lagi. Paste. Atau kalau pakai keyboard juga bisa. Control D. Kita sesuaiin ukurannya ya. Dipasin. Dipasin. Nah, kayak gini. Terus control D. Nah, control D itu juga namanya duplikat. Ini juga bisa. Nah, kita pasang. Ini ada 4 kotak ya. Jadi, 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba ganti. Ini tadi teman-teman bisa cari warna, referensi warna di color. Canva color itu ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi, warnanya agak maut. Oke. Hmm, seleksi. Gini aja. Nah, gini. Ini contoh aja ya, teman-teman. Apa lho? Seleknya, contohnya. Terus. Terus. Apa ya? Donat itu ya. Donat. Nih, misal. Kalau bisa produknya teman-teman ya, di upload ya. Ini contoh aja. Jadi, ambil dari kampah. Nah, kita mau jualan donat. Terus, kita tambahin efek shadow. Shadow. Shadow itu bayangan. Nah, klik. Nah, kita taruh bayangan di bawahnya sini. Jadi, kelihatan lebih realistis gitu. Wih, ada bayangannya. Sudah. Oke. Kita taruh di bawahnya donat, send to backward. Kalau send to back ini, berarti paling bawah, di bawah kotak nanti. Kalau misalkan mau satu langkah ke bawah, berarti pakai yang send backward. Oke, gini ya. Kita udah tambahin shadow. Terus, kita tambahin judul. Text. Apa ya judulnya? Sebentar. Open order. Taruh di atas. Kita ganti judul font-nya. Ini, di sini ada banyak banget pilihannya ya. Coba ini. Oke. Ini terus kita gedein. Terus, kita bisa kasih efek nih buat tulisannya. Bisa ada shadow-nya, bisa ada cuma kayak gininya doang. Struknya, tengahnya kosong, gak ada warnanya. Itu juga bisa. Ini ada banyak. Terus, kalau kita pengen bikin melengkung juga bisa. Kita bisa atur kelengkungannya juga di bawahnya ini. Tadi ya, teks, terus efek, terus di-scroll ke bawah, ada curve. Nah, ini kita bisa atur mau seberapa. Kayak gini. Ini contohnya, open order. Warnanya kita ganti. Atau ini aja sebenarnya gak masalah, hitam. Open order. Terus kita tambahin teks lagi. Bentar. Coba kita tambahin harga dulu aja ya. Element. Bentar, salah lingkaran gitu ya. Nah, nih. Klik. Nih, kita kecilin. Bentar. Selek sih. Bentar, kita cari lingkaran yang bagus. Bentar. 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 Ini aja ya. Ini dihapus. Warnanya kita ubah. Oh, ini gak bisa diubah warnanya. Berarti ini foto ya. Bukan elemen vector. Bentar. Ya, udah lah. Ini aja gak apa-apa. Nanti teman-teman bisa ganti sendiri. Ini contohnya kita ganti. Kita tulisin. 7K per. Pijis. Kita bold. Kita taruh di sini. Nah. Ini fontnya kalau misalkan mau ganti juga bisa. Nah. Nah. Oke. Gini. Ini taruh di sini aja sih. Terus lah ya. Ini kok jelek banget rasanya. Dan nanti bisa di teman-teman kreasiin sendiri. Karena kita terbatas waktu. Kita tambahin teks lagi. Teks. Kita tambahin alamat. Mungkin di. Oh. Nama tokonya dulu. Tokonya. Misalkan ini. Ini. Ini kita tebelin. Kita ganti fontnya. Kopinya. Oke. Kita kecilin. Kopinya. Oke. Kita kecilin. Terus kita bisa tambahin kolom search ya, open order. Nah ini contohnya, kita bisa klik mana ya, yang mana ya. Nah ini contohnya, kita bisa klik mana ya. Oke kita ganti warnanya, nggak bisa, nggak apa-apa ya. Nah ini di copy tulisannya, kita tulisin nomor HP. Oke ini saja ya. Oke ini saja deh. Oke. 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 Gitu, nanti bisa teman-teman ganti sendiri ya, kata-katanya mungkin mau ditambahin lonat, enak, nikmat, murah, dan lain-lain bisa terserah. Ini contoh aja. Nah kayak gini nih contohnya ya. Ini udah jadi, terus coba mungkin kita ditambahin. Oke. Oke. Nah percikan. Percikan. Oke kita coba tambahin ini. Diputar. Oke. Ini juga bisa. Nah. Oke mungkin gitu nih teman-teman. Udah jadi ya desainnya. Tinggal teman-teman perbaikin. Ini bisa di control key. Control key itu untuk nge-group. Jadi ini kalau mau dipindah-pindah bisa langsung sekaligus semuanya gitu. Misalkan kayak gitu. Oke mungkin itu aja. Dari aku ya. Aku kembaliin ke Mbak Makrana ya. Soalnya aku moderator. Atau langsung aja nih. Siapa yang mau tanya gitu ya. Ya persilahkan nih teman-teman. Ada yang mau tanya. Oke. Teman-teman yang mau bertanya tinggal raise hand atau chat di kolom chat aja ya. Sampai jumpa. Ada gak nih yang mau bertanya? Ayo. Mbak izin untuk membacakan pertanyaan di kolom chat ya. Oke silahkan. Dari Nahdah Helena. Mbak mau tanya cara memilih warna yang pas biar gak nabrak-nabrak gitu gimana ya Mbak? Terima kasih. Oke. Jadi tadi ya disini di Canva itu juga ada Ini. Mana ini warnanya? Referensi warna. Benar-benarnya teori warna itu ada banyak nih teman-teman. Kalau misalkan mau dijelasin Mungkin agak cukup panjang. Mungkin agak cukup panjang. Jadi jenis warna itu ada warna primer, ada sekunder, ada tersier. Nah biasanya kalau dunia desain itu orang-orang desainer grafis itu pakai teori itu, teori roda warna namanya. Jadi ada roda, ada warna-warnanya kayak gitu ya. Nah terus ada urut-urutannya juga. Nah teorinya itu ada enam. Ada monokromatik, itu satu warna tapi variasinya dari terang ke gelap kayak gitu. Ini ada teman-teman bisa cari sendiri ya. Teori roda warna. Roda warna. Terus ada analogus. Analogus itu dua warna nih. Analogus itu dua warna yang berdekatan. Mereka merah sama oren kayak gitu. Terus juga ada komplementari, split komplementari, triadik. Triadik itu nanti tiga. Sekitiga, bentuk sekitiga kayak gini. Berarti merah, biru, sama kuning kayak gitu. Kayak gitu ini cukup kompleks sih sebenarnya. Kalau misalkan untuk kita nih sebagai seorang pemula itu itu mungkin agak pusing kalau misalkan kita ngurusin teori roda warna. Ini ada analogus, itu tiga warna kayak gini. Tetradik itu kita bikin kotak. Berarti warnanya antara hijau, biru, merah, oren. Ini bisa teman-teman searching sendiri. Tapi kalau aku sendiri carinya di ini, di web. Jadi ada web, ada kanva color, ada kanva apa? Color palette, color palette. Nah di sini bisa teman-teman cari. Ini warna-warnanya tuh udah cocok gitu loh. Kalau misalkan dipaduin jadi satu gitu. Terus ada juga colorhan. Ini colorhan.co. Terus ada colors.co. Ada paletton.com. Banyak nih teman-teman nih. Contohnya kayak gini. Kalau aku sering pakainya colorhan sih. Nih, contoh warna-warnanya. Ini referensi warna. Jadi kalau misalkan mau digradasiin, itu cocok pakai ini. Atau biar warnanya nggak nabrak-nabrak antara tulisan dan elemen juga bisa pakai ini. Ini ada gold, neon, pastel, senja, dark, light, retro. Banyak banget macamnya ribuan color palette gitu. Nanti tinggal di-copy-copyin, di-drag warnanya kayak gitu. Saya nggak drag warna ya. Misalkan ini di-screenshoot. Coba di-screenshoot. Terus kita masukin ke sini. Sambil nunggu pertanyaan yang lain. Atau ada yang mau tanya lagi, mbaknya tadi udah cukup jelas. Belum. Oke, ini. Misalkan kita mau ngambil warna ya. Buat background-nya. Klik background-nya. Terus klik warna. Plus. Nah, di sini ada namanya pick color. Yang gambarnya kayak pipet. Buat ngambil gitu ya. Nah, terus diarahin ke warna palette-nya tadi. Biru. Nanti jadi warna biru. Kayak gitu. Oke, sudah ya. Terima kasih, Mbak Neh. Nah, ada. Yuk, yang lainnya ada yang mau tanya lagi? Ini sambil aku contohin bikin desain yang pakai foto ya, gambar. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau udah dicukupin nih. Tinggal dua menit lagi. Ini contoh desain dari gambar ya, teman-teman. Bisa di-edit image-nya, kecerahannya, kontrasnya. Ini banyak-banyak banget. Ada filter juga. Terus enaknya di Canva Pro ya, itu bisa menghapus background. Jadi, misalkan biasanya kalau perkenalan pengurus gitu kan, itu kita masukin foto, terus backgroundnya hilang. Jadi, tinggal orangnya doang. Itu bisa pakai Canva. Ini banyak banget. Bisa bikin mock-up juga. Misalkan teman-teman pengen bikin kaos. Itu juga di sini udah ada. Kita disediain gambar kaosnya, tinggal kita masukin desainnya kayak gitu. Ini ada BG remover ya, ini bisa menghapus background. Tapi cukup gini, terus text. Ini sambil nunggu teman-teman ya. Teman-teman barangkali ada yang mau ditanyain kayak gitu. Oke. Oke. Baik, teman-teman yang mungkin ingin bertanya, langsung raise hand atau di kolom chat aja ya. Oke. Ini teman-teman ada tugas ya. Tugasnya bikin desainnya. Juga pakai aplikasi Canva. Ini udah banyak contohnya insya Allah di... Kalau misalkan teman-teman merasa art blog gitu ya, kehilangan ide. Teman-teman bisa meluncur gitu ya. Bisa searching-searching konten-konten gitu yang ada di Instagram. Insya Allah ada banyak, apalagi Canva gitu ya. Konten kreator dari Canva itu ada banyak banget. Kayak mungkin, aku bisa nggak ya buka ini. Sambil nunggu nih teman-teman. Apa ini? Udah waktunya udah habis nih teman-teman. Mau dicukupin? Gimana Mbak moderator? Mungkin dicukupkan saja ya Mbak. Dari tadi nggak ada yang nanya juga. Iya oke. Nanti semisal dari teman-teman ternyata, wah baru kepikiran nih pertanyaannya. Boleh banget ditanyain di kontak aku ya. Nanti bisa minta sama Mbak Vanitya. Atau lewat DM Instagram juga boleh. Vanity underscore. Itu bisa nanya-nanya. Bisa minta koreksi juga. Silahkan. Bebas. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Intinya jangan, teman-teman jangan patah semangat ya. Mungkin awal-awal itu merasa, aduh desain ku jelek nih. Nggak mau ah gitu. Nggak pede kayak gitu. Dan lain sebagainya. Itu disampingkan dulu intinya kita harus berani yoba. Dan semakin banyak belajar itu akan kelihatan hasilnya gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Fahani atas pelatihan dari kelas desainnya. Baik, saya ambil alih ya Mbak. Sebelum ditutup acaranya, kita ada info penting nih. Jadi kita ada lomba poster dan tentunya ada hadiahnya juga yang menarik. Bikin, kita ada lomba poster, bikin poster semenarik mungkin, lalu di-upload ke Instagram pribadi. Dengan ketentuan upload, yang pertama, rasio upload gambar bisa 1 banding 1 atau 4 banding 5. Dengan resolusi 1080 dikali 1080 untuk 1 banding 1 atau 1080 dikali 1350 untuk 4 banding 5. Untuk temanya, bulan suci Ramadan, bebas, menggunakan HP atau laptop, yang penting menggunakan kanva ya. Karena apa yang udah diajarin dari Mbak Fahani, juga kita menggunakan kanva ya. Terus, untuk upload, menggunakan Instagram pribadi, tag Instagram HMPS Fisika at HMPS underscore Fisika Uwinsuka dengan menggunakan hashtag, yang pertama, hashtag kelas desain fisika, yang kedua, hashtag kelas desain tiga, dan yang ketiga, ayo desain bareng fisika. Dan yang kelima, dan yang kelima, kasih caption semenarik mungkin. Poster favorit ini akan dipilih oleh tim dan tentu saja dari Mbak Fahani-nya langsung. Dan pastinya ada hadiahnya juga dong. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Untuk waktu terakhir upload, posternya itu, hari Jumat, tanggal 22 April, jam 12 siang. Apakah ada pertanyaan untuk ketentuannya? Mungkin nggak ada ya. Untuk ketentuannya, nanti akan kita share. di grup kelas desain. Kelas desain ya. Yaudah, saya tutup. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai dengan lancar. Untuk yang terakhir, penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pelatihan kelas desain part tiga. Hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati teman-teman peserta kelas desain. Terakhir, mari kita tutup bersama kelas desain kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.